Aku daftarin channel aku buat bisa dimonetisasi Akhirnya kayaknya setelah satu bulanan gitu Akhirnya AdSense pertama aku muncul, ya Bisa efek video transition kayak gini Ini yang suka banget aku pake Ya, set Dan sayangnya juga gak ada cop-copan Apa ya, cop-copan tuh bahasa Indonesia Kayak colokan untuk nambahin eksternal audio Oke, aku gak tau apa motivasi kalian dari nge-click video ini Tapi I can totally understand Karena emang video ini tuh highly requested banget Yang Samuat membuktikan juga bahwa Banyak sekarang orang yang kepengen punya YouTube channel mereka sendiri Mungkin kalian pada terinspirasi dengan glamournya kehidupan YouTuber-YouTuber gede Indonesia Atta Halilintar, Ria Ricis, Trans Family contohnya Ini aku flashback sedikit ya Pas aku awal-awal bikin YouTube channel Sama sekali gak ada niatan buat dapet revenue stream baru Karena guys, kalian mulai apapun gak usah YouTube channel deh Kalo misalnya motivasinya duit, wah Gak akan tahan kalian Ngerjain ini, sumpah Jadi dulu tuh aku suka banget nontonin video-video yang ternyata sangat bermanfaat buat aku Dan aku gak mau cuman jadi passive receiver doang Cuman passive aja gitu menerima manfaat dari orang lain Aku juga pengen berkontribusi, asik indalis banget gue dulu ya Tapi terus ada sedikit masalah Seperti kalian kebanyakan yang nonton video ini Bingung gitu mau sharing apa ya Kira-kira di YouTube channel ini Secara aku gak bisa make up Gak bisa ngeprank-ngeprank Bukan orang yang lucu juga gitu Terus akhirnya aku mikir mungkin aku bisa mendokumentasikan apapun Yang pernah aku alamin Apapun yang knowledge yang aku pernah tau Entah tentang kuliah, tentang bisnis Atau mungkin nanti akan develop-develop lagi ke depannya Yang hopefully menarik buat audience Dan mungkin bisa bermanfaat juga buat mereka Abis itu, seiring berjalannya waktu Terus akhirnya aku nyadar Oh my god, ternyata YouTube itu potensinya bukan cuman itu doang Ternyata ini tuh bisa jadi ladang investasi buat kita Yang pengen investing on our personal branding Thank you so much buat kalian Mungkin yang udah subscribe dari dulu, makasih banyak Oke berbekal dari pengalaman 1,5 tahunan belakangan Aku akan share ke kalian apa aja yang aku lakuin Untuk mengembangkan channel ini Walaupun di awal the struggle is real Beneran susah banget dapetin gak usah subscribers deh Dapetin viewers aja udah susah banget Makanya aku akan share ke kalian trik-triknya Teknisnya seperti apa So ya jangan skip-skip Kalian akan menyesal banget Karena ini gak akan dikasih tau di channel-channel lainnya So ya, stay tune Pasti common question kalian Kegundahan kalian pasti seperti ini Oke, aku pengen bikin channel Tapi aku harus buat video apa gitu Ini makanya penting banget untuk menentukan Apa sih tujuan video kalian Dan siapa sih target audience kalian Just like making a new business Bikin youtube tuh sama banget treatmentnya Kalian harus paham dulu produk apa yang mau kalian tawarin Kalian bisa mulai dari 5 judul pertama Terserah kalian mau bikin apa Berdasarkan apa experience kalian Hobi kalian Atau keilmuan apapun yang kalian tau Gak usah kalian yang ngejudge Bakal video mana yang lebih bagus Mana yang menurut kalian gak akan pernah viral Gak usah kalian yang ngejudge Trust me guys Market itu akan sangat jujur ke kalian Kalau emang videonya mereka suka Mereka akan nonton dan share Kalau misalnya gak Yaudah gak ada views gitu Nah di preparation yang gak kalah penting juga Adalah masalah naskah Eits jangan salah Ini naskah maksud aku adalah Bukan naskah yang kayak Hi I'm Kiki and welcome back to my channel Kalian tulis satu-satu tiap guruf Gak bukan kayak gitu Ini tuh kayak point to point Apa aja hal-hal yang mau kalian bahas Selama di depan kamera Jadi kalian gak akan ketinggalan Sesuatu materi atau kelebihan materi Jadi pas gitu loh Bobot dari video kalian Setelah kalian udah bikin draft video Sekarang kalian tinggal shooting Nah ini yang suka orang mispersepsi Orang mikirnya ketika Mulai YouTube channel Sama dengan beli kamera baru Yang bagus banget Yang mahal Itu waste of money banget Apalagi kalau kalian belum tau Cara makanya Itu sumpah investasi bodong banget Mending kalian pake kamera yang ada Atau pake aja HP Kameranya tuh zaman sekarang udah bagus banget Yang paling penting Selain spek kamera Kalian perhatiin juga Masalah background dan percahayaan Nya aku akan jelasin satu-satu Kalau kalian gak ada background yang representable Bisa pake kayak background tembok Kayak aku sekarang pake Atau kalau bisa background yang bagus Ditata yang rapi Itu juga oke Kalau misalnya kalian tau kamera kalian gak high spec Jangan coba-coba kalian shooting yang di gelap banget tempatnya Pasti noise-nya Gambarnya tik-tik-tik-tik-tiknya itu banyak banget Sayang kan kalian udah shooting susah-susah Tapi kok visualnya gak bagus Gak enak juga ditonton Kalian shooting di deket jendela Gak harus di bawah matahari kok Kulit kalian pasti bisa kinclong Video kalian terlihat bagus Terlihat expert Dan ya Waala Kalian sudah memulai youtube channel kalian Itu tadi masalah visual Sekarang aku akan kasih tips masalah audio Kalau misalnya kalian tau nih Audio kamera kalian tuh gak bagus Kayak kamera aku aja Sekarang itu aku by the way Pakainya kamera Canon M10 mirrorless Audio dari kamera ini tuh gak bagus Noise-nya terlalu kenceng Dan sayangnya juga gak ada Cop-copan Apa ya Cop-copan tuh bahasa Indonesia Kayak colokan Untuk nambahin external audio Jadi gak bisa beli mic juga Akhirnya selama ini Sampai detik ini pun Aku selalu pake yang namanya Voice recorder Dari hp iphone aku Ini udah paling best sih sebenernya Ini kata temen aku yang suka ngerjain video Kalian pake aja kayak gini Tuh Ini aku pake Voice note aja Kayaknya semua hp jaman sekarang Juga pasti ada voice note Jadi kalian bisa coba Trick yang aku share ini Oke Selanjutnya setelah kalian udah beres shooting Rekam dan lain-lain Faktor editing ini juga akan penting temen-temen Walaupun aku tau mungkin gak semua dari kalian punya laptop Gak semua kalian punya skill untuk ngedit Tapi ini tuh bisa banget dipelajarin Kalo misalnya kalian mau ngedit di hp Ada banyak banget aplikasi Mungkin aku akan taruh disini Kalo misalnya kalian punya laptop Saran aku kalian bisa coba pake software yang namanya Adobe Premiere Atau pake Final Cut Pro juga Tapi aku sendiri sih pakenya Adobe Premiere Gak ada alasan khusus Karena aku bisanya pake Adobe Premiere Dan gak mau beli installannya Final Cut Pro Miskin guys Jadi apa aja sih biasanya yang aku edit Ketika aku pake Adobe Premiere Ini aku ketunjukin ya Oke selamat datang di Bokong Gajah Bukan di Adobe Premiere Pro Kita langsung buka aja Dan bikin file baru disitu Silahkan Abis itu selamat datang di Adobe Premiere Worksheet Temen-temen bisa import video atau lagu Atau file apapun Dengan cara ini tinggal dilihat aja di layar Pilih aja file yang kalian pengen edit Wala selamat datang files Abis itu tinggal di drag aja Ke dalam line itu Musik Terus abis itu audio asli Sama audio eksternal yang tadi udah direkam Nah Kalian tinggal cocokin tuh Kira-kira Biar pas tuh Gimana ya Audionya biar sama Gak balapan gitu kan Abis kalian udah ngerasa Oke Cocok Audio asli dari kamera yang jelek Kalian hilangin Abis itu Jangan lupa Tinggal di edit-edit aja Tinggal dipotong-potong Mungkin yang lagi benerin kerudung Yang lagi Hem-hem-hem-hem Kita hilangin aja Biar lebih padet Videonya Oke Abis itu Jangan lupa juga Kita tambahin musik ya Nah ini aku musiknya juga download Di Youtube Jadi free copyright Nanti aku akan kasih tutorialnya juga Cara downloadnya Kalian sesuaiin aja Volume musik Sama penempatannya Plus jangan lupa Abis itu Kalian tambahin efek-efek Nah Efek ini bisa Efek musik Bisa efek video transition Kayak gini Ini yang suka banget Aku pake Ya Set Nah kayak gitu Temen-temen Mudah kan Nah setelah itu Kalo kalian udah Nambahin efek Dan apapun yang udah Dirasa cukup Tinggal di save aja Di export ke video beneran Caranya Seperti yang kalian liat Di layar ya Cukup mudah Aku biasanya Untuk upload di Youtube Aku pilih Youtube 1080HD Sebenernya sih kuncinya adalah Tinggal sesuaiin File kalian Dengan target outputnya Jadi kalo Emang 1080x1920 Outputnya juga harus sama Gitu Udah Tinggal gini aja De export aja Silahkan ditunggu 7 hari 7 malam Sampai beres Musik background Kalian ini Jangan pernah Coba-coba Untuk Ngambil musik Yang punya copyright Kalo kalian gak beli Kalo kalian mau pake Kayak musik background Kalian bisa Download aja Itu di Youtube studio Ada banyak banget Stock musik Mulai dari yang 1 menit Sampai ber 5 menit Ke atas Itu ada semuanya Kalian download disitu aja Abis itu yaudah Kalian tinggal masukin Di dalam Adobe Premiere Kalian sinkron lagi Yang enak gimana Apalagi ya Soal production Semoga gak ada yang ketinggalan Nanti aku akan kasih aja Di belakang-belakang Kalo ada yang ketinggalan Oke Kalian udah berusaha Ngedit 5-8 jam Buat Mewujudkan Satu video pertama kalian Aku tau itu berat Sampai sekarang pun Aku ngeditnya Gak kurang dari 5 jam guys Mau videonya ngomong doang Mau videonya traveling Vlog Sama aja temen-temen Kalian gak tau kenapa But anyway Setelah kalian mengeluarkan Effort segitu banyak Saran aku Kalian juga atur Masalah optimisasi channel Dan optimisasi Uploading video kalian Oke Masalah channel optimization Ada banyak banget fitur Yang bisa kalian manfaatin Buat meningkatkan Performa channel kalian Disini pastikan Banner channel kalian itu Mendeskripsikan dengan baik Apa sih sebenernya Video-video yang kalian bikin Di channel itu Abis itu ada juga Yang namanya playlist Playlist ini juga Penting ketika kita Dalam satu channel Kita bikin video yang Bermacam-macam topik Kayak aku Aku ada education Ada juga vlog Ada juga business topic Itu gak mungkin Dijadikan satu kan Playlistnya Makanya kalian pisah-pisahin Jadi orang dengan Interes yang berbeda Bisa mengakses Playlistnya Yang mereka pengenin Masing-masing gitu Oke Setelah playlist Jangan lupa juga Tambahin yang namanya Channel trailer Dan bio Sekarang setelah channel Kalian siap Aku akan bahas soal Video optimization Kalian juga harus Perhatikan beberapa Aspek berikut Pertama masalah Judul Judul ini Tricky ya Gak harus clickbait Menurut aku Tapi bikin judul yang Emang clickable gitu Yang nge-trigger orang Buat oh my god Gue harus klik ini Kalau misalnya kalian bisa Meluangkan waktu Buat riset soal topik Entah di google trends Entah di Explore-explore instagram Explore twitter Topik apa yang lagi Orang ngobrolin Akan sangat membantu banget Jadi kalian bisa bahas Sesuatu Dan bikin judul Yang emang relatable Buat orang-orang di masa itu Habis kalian atur judul Jangan lupa juga description Pastikan kalian Disitu Gak hanya menceritakan Apa Backgroundnya Kalian bikinin video itu Tapi kalian kasih juga Disitu Kayak Link Mungkin link Ke social media kalian Mungkin kontak email kalian Nah tag ini Kalau bisa nih ya Ini trick dari aku Kalau misalnya kalian masih baru Awal banget bikin video youtube Kalian usahakan pake tag-tag Kata-kata yang familiar Atau kata-kata yang lagi trend Misalnya aku waktu itu Bikin kampus review Kampus yang aku review Waktu itu adalah Kampus ITB SBM ITB Jurusannya Nah aku tulis tuh Di hashtag itu SBM ITB Secara SBM ITB Kan udah cukup terkenal kan ITB Nama kampus Nama tempat Itu biasanya udah cukup terkenal Jadi aku memanfaatkan Kepopuleran keyword-keyword ini Biar nge-direct orang Biar mau nge-visit video aku Biar pada mau nonton video aku Kalau misalnya kita udah bikin judul Sesuatu Usahakan thumbnail ini yang Komplementer dengan judul Maksudnya kayak melengkapi Jadi daripada kalian menulis Message yang bener-bener sama Antara thumbnail dan judul Sayang banget kan Kalian bisa taruh message yang berbeda Tapi mereka saling mendukung gitu Di bagian thumbnailnya Aku biasanya edit thumbnail pake Adobe Photoshop Tapi ini lebih fleksibel Kalian bisa edit pake apapun Terserah Di HP juga gak masalah Sebenernya ada yang lain-lain lagi sih Kayak cards Terus abis itu end cards juga Ini jangan lupa juga dikasih Karena ini salah satu kesempatan kalian Buat nge-direct orang-orang yang Sebenernya udah nonton video pertama kalian Biar nonton ke video-video kalian Yang kalian direct lewat cards Jadi jangan sampai gak dimanfaatin Jangan sampai upload video tanpa cards Biar semua video kalian itu Tetep bisa ter-highlight dengan baik Part yang terakhir adalah Masalah monetisasi dan analytics Aku akan bahas analytics dulu Ini gak banyak orang yang suka banget Baca data Padahal ini penting banget Untuk menentukan Dari 5 judul yang kalian bikin tadi Itu mana sih sebenernya Yang berpotensi untuk kalian garap Selanjut-lanjutnya Sebenernya ketika kita ngobrolin Pengen nambah viewers Pengen nambah subscribers Kalian tinggal ikutin aja Apa kemauannya YouTube sebenernya Algoritma YouTube tuh paling cinta Sama channel-channel yang uploadnya tuh konsisten Kalau seminggu dua kali ya seminggu dua kali Kalau seminggu sekali ya seminggu sekali Nah sekarang tentang monetisasi Ini topik yang paling kalian suka Yang highly requested banget Tanya soal gaji Gimana cara monetisasi dan lain-lain Anyway buat kalian yang belum tau Ada dua syarat Sebuah channel bisa dimonetisasi Pertama Kalian itu harus pastikan Kalian punya seribu subscribers Dalam satu tahun Dan yang kedua Kalian pastikan bahwa Kalian udah ngumpulin Sekitar 240 ribu menit Total views Di channel kalian selama setahun juga Wow keliatannya kayak gede banget Tapi guys Jangan putus asa Again Ini aku mau cerita sedikit Soal aku Perjalanan akhirnya bisa dimonetisasi channelnya Jadi kayaknya 4 bulan pertama Literally gak ada yang nonton youtube aku Yaudah kayak nonton kayak 100 Paling bagus Yang paling bagus pun itu Kayak cuman 10k Berapakah Gak nyampe 20k Nah terus abis itu suatu hari Aku bikin video Video tentang unpar Ya kalian kasih tau aja linknya disini Itu cukup kontroversial ketika itu Karena kayak isu agama lagi Lagi serem-seremnya lah ya Awalnya aku upload Baik-baik aja Channel tetap tenang Terkendali Abis itu 3 minggu setelahnya Tiba-tiba Boom Banyak banget yang nonton Banyak banget yang komen Mulai dari komen positif Sampai ngehujat-hujat Wah banyak banget Tapi terus Gara-gara video itu Suka atau enggak Itu sangat berimpak bagus Terhadap performance channel Jadi yang awalnya Waktu itu aku cuman Ngumpulin kurang dari 20 ribu Menit views Terus aku akhirnya bisa langsung ngumpulin Jadi 240 ribu menit Dalam waktu Kurang-waktu kurang dari 7 hari Langsung channel aku bisa dimonetisasi Langsung memenuhi syarat Itu gila banget sih Gila banget Jadi that's why Kayak di awal aku bilang Bikin video di Youtube itu Investasi Anggep aja investasi Karena kita enggak akan tau Returnnya kapan Akan balik ke kita itu kapan Tapi pasti akan ada masanya Video itu tuh Akan banyak diakses orang Dan banyak diobrolin orang Tunggu aja Tunggu aja Pasti ada masanya guys Pasti ada masanya Tenang Aku daftarin channel aku Buat bisa dimonetisasi Akhirnya kayak setelah Satu bulanan gitu Akhirnya Akses pertama aku muncul Ya Ternyata Gak cuman dari Akses doang Peluang kita buat dapetin duit gitu Ada banyak banget Source yang lain Contohnya lisensi Sama kerjasama endorsement That's why Bikin video yang Genuine Bikin video yang shareable Itu jauh lebih penting Daripada kalian mikirin Duit AdSense nya Karena ketika video kalian Emang terpercaya Video kalian seru Banyak banget kok Brand-brand yang pengen Build in Produk mereka Di video-video kalian Aku mau kasih contoh Kerjasama aku Sama Niagara Hoster Yuk guys Kenalan sama Niagara Hoster Perusahaan penyedia Web hosting Dan domain yang terpercaya Namun tetap terjangkau Bahkan kalian bisa Meniti karir Perwebsitan kalian Dan hanya dengan 10.000 rupiah aja Pemirsa Layanan yang mereka Tawarin juga Macem-macem Mulai dari domain Web hosting Cloud VPS Juga cloud hosting Cek website Niagara Hoster sekarang Dan dapetin Diskon hingga 75% Gratis domain Serta SSL Nah Belum cukup ya Kalau kalian Masukin kode Voucher aku KKG Neo Kalian bisa dapetin Tambahan Diskon Sebesar 10% Yeay Untuk link informasi Seputar Niagara Hoster Aku cantumin Di description box Di bawah ya Oke kamera Aku mau abis Baterainya Apa kalian masih Mikir Susah dapet Subscriber Susah dapet Viewers Guys tenang I'm with you Waktu itu 6 bulan pertama Aku pun juga Sesusah itu Tapi percaya aja Kalian udah nonton video ini Kalian udah tau Trik-triknya Bagaimana caranya Meningkatkan Viewers kalian Intinya Bikinlah video yang Sejenuin mungkin Se-shareable mungkin Berguna buat orang Dan Sekonsisten mungkin juga Biar algoritmanya Youtube itu Suka sama kalian Again Anggap aja Youtube itu sebagai Investasi kalian Kok kalian gak berhasil Lewat AdSense Mungkin kalian bisa berhasil Lewat Di undang-undang seminar Bisa berhasil Lewat Lewat Bisnis kalian Jadi lebih populer Bisa berhasil juga Lewat Build-innya brand Just give it a try Cobain aja Dulu Moga bermanfaat Videonya Jangan lupa share video ini Seperti biasa Makasih juga Buat kalian yang selama ini Udah nonton channel aku Makasih juga buat kalian Yang baru nonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Siso Sampai ketemu di video selanjutnya Bye